Welcome to my channel Hari ini saya nak kongsi satu topik hangat mengenai sesi temuduga milik syarikat Suhip Sepatu Suhip Sepatu tersentuh apabila sesi temuduga terbuka bagi mencari kaki tangan perusahaan produk minuman yang diasaskannya dihadiri individu dibuang kerja impak daripada pandemik COVID-19 dihadiri hampir 300 pencari kerja sedangkan syarikat hanya mau mengupak kira-kira 100 orang calon terpaksa beratur panjang sehingga 3 km bagi menjaga penjarakan pada sesi temuduga yang berlangsung 2 hari mulai Rabu lalu Suhip mengaku perasaannya bercampur baur apabila melihat terlalu ramai calon datang mencuba nasib Saya tidak sangka sama sekali sesi temuduga itu mendapat sambutan luar biasa Kami hanya menghebarkannya di laman sosial Ibu pejabat di Pucung sesak dengan kehadiran orang ramai yang ingin mencuba nasib Sepekara lagi, apa yang membuatkan saya sedih apabila menyadari mereka bukan saja datang dari Kuala Lumpur malah negeri lain katanya kepada berita harian online Suhip Sayu sebaik mendapat tahu kebanyakan daripada mereka yang datang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19 Mereka mencari kerja demi meneruskan kelangsungan hidup Selepas banyak syarikat ditutup Kata Suhip yang mengusahakan syarikat minuman Bambli B Tambah Suhip, dia pernah melalui perkara sama apabila diberhentikan kerja dahulu Saya pernah melaluinya Datang temuduga jauh-jauh tapi tak dapat Apabila melihatkan kesungguhan mereka hati jadi sayur Kalau boleh, saya mahu mereka semua diberi kerja tetapi apakan daya Peluang terhad Saya doakan urusan mereka dipermudahkan dan diperluaskan rezeki Katanya Suhip bersyukur dapat memberi peluang pekerjaan kepada kumpulan penganggur Ketika syarikat dalam proses membuka enam cawangan baru Sementara itu, suami penyanyi Siti Sara Raisuddin ini Sedia membantu rakan artis atau individu yang memiliki model Tetapi tidak tahu hendak memulakan perniagaan Selain menjana pendapatan tambahan Kita dapat mewujudkan peluang pekerjaan untuk mereka yang memerlukannya Katanya Terima kasih kerana menonton guys Sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk mendapatkan info mengenai video-video terkini di channel ini Assalamualaikum